Anda masih bersama kami dalam berita TVMU Pemeriksaan Lembaga Pembinaan Haji dan Umroh Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengadakan Muzakarah Nasional Perhajian dengan tema penguatan ekosistem layanan dan bimbingan ibadah haji dan umroh yang profesional dan mandiri. Acat tersebut diadil oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Saad Ibrahim. Bertempat di salah satu hotel di Jakarta Pusat, Lembaga Pembinaan Haji dan Umroh atau LPHU Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengadakan Muzakarah Nasional Perhajian dengan tema penguatan ekosistem layanan dan bimbingan ibadah haji dan umroh yang profesional dan mandiri. Acara tersebut dihadiri seluruh pengurus LPHU seluruh Indonesia, pengurus KBIHU atau kelompok bimbingan ibadah haji umroh milik Muhammadiyah se-Indonesia dan travel milik warga persyarikatan. Acara dibuka dengan pembacaan Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah, laporan dari Ketua Panitia Marjuki dilanjutkan dengan sambutan Ketua LPHU Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammadiyah. Ketua LPHU Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Ziyad mengatakan bahwa acara ini bertujuan untuk meluatkan ekosistem layanan dan bimbingan ibadah haji dan umroh Muhammadiyah agar semakin profesional dan mandiri. Tidak hanya itu saja, Ziyad juga menambahkan acara tersebut juga upaya penguatan jaringan antara KBIHU dan travel milik persyarikatan Muhammadiyah. Alhamdulillah pada sore hari ini, pembukaan Muda Karo Nasional Perhajian Lembaga Pembinaan Haji dan Umroh PP Muhammadiyah berjalan dengan lancar. Peserta yang hadir, jadi pengurus LPHU seluruh Indonesia dan pengurus KBIHU, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh milik Aisyah dan Muhammadiyah, dan se-Indonesia juga hadir, travel-travel milik Muhammadiyah dan travel milik warga Muhammadiyah juga kita undang hadir. Salah satu dari tujuan pokok Muda Karo ini dalam momen ini adalah kita ingin melakukan penguatan ekosistem layanan dan bimbingan KBIHU dan travel haji milik Muhammadiyah. Kita ingin melakukan jaringan, penguatan jaringan antar KBIHU dan mensupport nanti apa jamaahnya untuk travel-travel haji umroh milik Muhammadiyah. Ini penting, ini bagian dari upaya ihtiar kita untuk menguatkan syiar dakwah Muhammadiyah melalui bimbingan dan layanan haji dan umroh ini. Kita tahu Muhammadiyah ini potensi besar dari jumlah jamaah haji dan juga jamaah umroh, maka kalau kita ini kita sinergikan, kita kuatkan jaringan ini, maka ini akan menjadi kekuatan jamaah haji dan umroh Muhammadiyah. Terutama adalah umroh kita ini karena daftar antrian panjang haji, maka ini mendorong orang untuk mengikuti menunaikan ibadah umroh. Jadi apalagi usaha, karena itulah kita ingin memberikan layanan terbaik dari travel Muhammadiyah, layanan terbaik, bimbingan terbaik untuk para jamaah yang tergabung dalam KBIHU. Mudah-mudahan ihtiar ini akan membawakan lebih besar lagi manfaat dan siar dawa Muhammadiyah melalui travel haji dan KBIHU Muhammadiyah Asia. Acara dilanjutkan dengan keynote speech dari Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Saat Ibrahim, sekaligus membuka acara yang diadakan selama 3 hari mulai dari tanggal 4 hingga 6 Oktober 2024. Saat Ibrahim mengatakan acara tersebut merupakan upaya pembinaan haji dan umroh dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Salah satu pembinaannya adalah agar warga persyarikatan melaksanakan haji dan umroh sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Saat Ibrahim juga berpesan kepada travel milik persyarikatan agar terus melebarkan sayapnya dan melayani masyarakat Indonesia. Jadi ini bagian dari upaya untuk pembinaan upaya untuk pembinaan haji dan umroh yang diadakan oleh Pimpinan Pusat. Tadi sudah saya sampaikan banyak hal jadi intinya yang pertama kita punya kepentingan untuk melaksanakan haji dan umroh itu semirip-mirip mungkin dengan yang dilakukan oleh Nabi. Sekalipun demikian seperti Nabi memberikan kebijakan-kebijakan dalam konteks pelaksanaan itu maka dalam situasi yang semakin komplek kayak begini ini tentu kebijakan-kebijakan itu harus juga diambil lebih baik. Intinya ibadah haji dan umroh semudah-mudah mungkin selama masih dalam koridor kesaryatnya. Yang kedua ada prinsip-prinsip ta'awun yang kemudian harus menjadi bagian kita di LPHU itu termasuk travel-travel kita. Yang ketiga tentu juga ada dimensi bisnis semacam-macam itu. Yang keempat kemudian ada tantangan-tantangan baik itu terkait yang ada di dalam maupun kemudian kaitannya dengan yang di luar termasuk juga kaitannya dengan ketika Saudi Arabia lebih punya orientasi terkait dengan menjadikan ibadah haji dan umroh itu sebagai good and good untuk profit-profit seperti itu juga menjadi tantangan. Yang berikutnya saya pesankan supaya semuanya termasuk travel-travel kita KPHU-KPHU kita itu melayani sepenuh-penuhnya pada jamaah lebih-lebih jamaah itu dari luar jamaah itu bukan yang Muhammadiyah karena mereka semuanya itu adalah duta-duta besar dari Muhammadiyah. Ketua Panitia Muzakaroh Nasional Perhajian Marjuki mengatakan bahwa dalam tiga hari ke depan peserta yang hadir dalam acara tersebut akan mendapatkan banyak materi seperti isu-isu aktual haji dan umroh manajemen pengelolaan KBIHU perkembangan haji dalam konteks persyarikatan dan kebijakan haji di negara Indonesia. Lembaga Pembinaan Haji dan Umroh Pembinaan Pusat Muhammadiyah mengadakan kegiatan Muzakaroh Nasional Perhajian dari hari ini sampai hari ahad yang akan membahas isu-isu aktual dalam haji manajemen pengelolaan KBIHU dan perkembangan-perkembangan terakhir terkait dengan haji dalam konteks persyarikatan termasuk kebijakan-kebijakan negara dan kebijakan-kebijakan baru terkait dengan murur tanazul dan lain-lain sehingga nanti hasilnya bisa disosialisasikan di warga persyarikatan sampai tingkat cabang dan ranting. Oke Pak, kalau pesertanya boleh tahu Pak ada berapa? Peserta itu total yang hadir dan mendaftar 125 orang tambah pengurus 20 kurang lebih 145 orang dan dari beberapa travel dan BUMM hadir kurang lebih 150 orang yang akan membahas teknis terkait dengan perhajian dan hal-hal terbaru terkait dengan perhajian. Oke Pak, harapannya untuk peserta selama 3 hari ini akan mendapatkan up ilmu? Harapannya adalah ada wawasan-wawasan baru dan mendapatkan hal-hal yang baru terkait dengan pengelolaan KBIHU, travel, dan hal-hal terkait dengan perhajian. Pada hari pertama acara Muzakaroh Nasional Perhajian LPHU Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga membagikan hadiah umroh pada peserta dengan usia tertua. Acara hari pertama pun ditutup dengan foto bersama para ketua, pengurus, dan juga peserta. Usrina Nurul, Surya Saputra memberitakan dari Jakarta.